Oke guys, balik lagi sama gue, Vibrin Suri, Dishar, Jangan mau musik tiap, hari ini gue akan mereaksian Morphonica lagi temen-temen, ini di request oleh temen kita dari Mashiro Kurata, oke thank you ya, request lagu Morphonica Daylight, ini adalah konser pertama mereka ketika vokalisnya masih 16 tahun ya, ampun serius guys, 16 tahun udah konser guys, wow, oke ini di uploadnya di channel ini, tulisan ini, Jepang temen-temen, gue gak tau, ini channel-channel, apakah channel resminya atau enggak, tapi ini udah mendapatkan hampir 2,5 juta views temen-temen ya, Morphonica Daylight, harusnya ini live, karena ini memang konser guys, oke deh, ini tanpa berlama-lama lagi, ini langsung aja coba kita reaction, akan jadi seperti apa video ini temen-temen ya, 3, 2, 1 Oh gila, depannya aja udah ngerok banget guys Tonenya tuh bener-bener tonen metal ya Oke ini ada violin, gue inget, Morphonica punya violin Wey, bentar, violinnya ini ya, apa namanya? Bentar, elektrik ya, fiolin elektrik ya, dicolok ya Wow, scale-nya, scale-nya bagus Scale-nya agak Celtic gimana gitu ya, fiolinnya Wow, ini konser outdoor panas loh Outdoor, penontonnya banyak guys Eh, panjang banget Ini 16 tahun, serius Kita, kita 16 tahun lagi ngapain guys ya Wow, oh, ada semprotan air loh Wow, gue suka nih metal, tapi ada solo violinnya, ini ngebuat jadi lebih beda aja guys Oke Gitarnya 2 ya Wow Gitarnya satu main Main melodi Satu lagi main Rhythm temen-temen Main yang Apa namanya Distortionnya yang tebel banget Wow Ini efeknya kayak efek Soundnya kayak efek Apa ya Metal zone gitu loh guys High gain banget ini Wow Oh oke Oh gue suka Melodinya guys Melodinya kayak ada Apa ya temen-temennya Kayak Celtic-Celtic gimana gitu Oh oke Nice Suaranya dia Vokalnya bukan tipe yang ngerock guys Cewek banget Tapi emang Jepang tuh rata-rata Banyak yang kayak gitu juga temen-temen Musiknya metal Tapi yang nyanyi Timut-timut ya Di belakangnya juga ada anime nih guys Wow Tapi yang hebat dari mereka tuh Vokalisnya ini 16 tahun Wow Raffi banget bagian situ Hei Asik banget Ini gue gak tau Apakah Morfonica disini Udah terkenal Atau enggak guys Ini konser tunggal Atau apa guys Atau konser bareng-bareng Oh permainan harmoniknya bagus Gitarnya Tadi Oh 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 Ini part-part lagunya juga bukan kayak part lagu yang pop gitu loh temen-temen Enggak, ini agak susah ya part lagunya ya Violinnya gerak terus Asik Chordnya beda disini Ini dari semua band cewek-cewek Jepang Rock Ini sementara ini menurut gue Morfonica yang paling keras temen-temen ya Dari segi efeknya ya Soundnya, efek gitarnya Ini yang paling keras guys, paling high gain Wow Ada solo tipis-tipis Wow, drumming Oh Oh Oh, ada water cannon lagi Asik Ada choreonya Oh 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 Wow Gila Ini permembernya Morfonica Dominan semua ya Nice Nice Oke Oke guys Ini Morfonica sejauh ini ya Gue ngeliat dari yang lain-lainnya ini memang Morfonica menurut gue tuh band yang cukup keras Cukup keras karena dari musiknya dia kan pake yang lebih high gain gitu untuk gitarnya temen-temennya Daripada yang lain-lainnya yang udah pernah gua reaction kayak band-band cewek Jepang juga kayak race of swillain Abis itu ada poppin party abis itu ada apa namanya guys Roselia nah menurut gue Morfonica ini salah satu band yang dia tuh punya efeknya paling keras temen-temen diantara itu semua gua nggak tahu kalau yang lain masih ada pasti masih ada sih temen-temennya Cuman gua belum nonton aja ya dan ini gua ngeliat kalau Morfonica ini permembernya itu cukup mendominasi guys dari terutama dari biolanya biola gitar sama drum itu cukup mendominasi logis untuk tekniknya itu mereka beneran dikeluarin 100% untuk lagu ini temen-temennya tadi tuh dari Melodi gitarnya apalagi Melodi biolanya itu tuh dari tadi sering banget ngisi gitu guys untuk violanya ya Drumnya juga isiannya juga padat banget tonnya gua suka tonnya bener-bener ton yang metal temen-temennya fill in fill innya juga oke gitu temen-temen pokoknya ini lagunya menurut gua cukup padat sih guys Dan kembali lagi ini band Jepang cewek-cewek selalu dia vokalisnya itu tuh bukan tipe yang kayak walaupun musiknya metal tapi dia tuh ngegrul-ngegrul itu nggak temen-temennya tetep suaranya tuh cewek banget feminim banget gitu suaranya temen-temen cuman tetep masuk gitu ya itu menurut gua adalah ciri khas dari band-band cewek Jepang sih temen-temennya ini nice banget ya Morfonica Daylight ya oke thank you sekali lagi ya untuk request-an dari Mashiro Kurata ini namanya sudah Jepang nih guys pasti dia suka Jepang ya temen-temen ya untuk kalian pengen request-request juga udah ada sawir ya gue di bawah dan itu pasti akan gue reaction temen-temen dan untuk kalian yang pengen akses konten premium gua kalian juga bisa cek langsung di bawah temen-temen udah banyak disitu tapi memang untuk Jepang gua belum terlalu banyak temen-temen ya baru one oke rock aja disitu cuman kalau misalnya kalian tertarik untuk nonton boleh akses di sosial bus gue di bawah temen-temen oke guys kalau gitu kira-kira gitu aja reaction video gue untuk kali ini dan sampai ketemu lagi di seharian musik tiap selanjutnya bye bye